Mastikan bahwa minyak goreng tidak hanya kemasan tapi minyak goreng curah bisa terdistribusi ke Kabupaten Bintan. Karena harusnya kan kuota kita cukup banyak, tapi kita lihat yang disalurkan hanya... Mopi dulu, Dan. selamat menikmati 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 tapi saya rasa pun selamat menikmati bisa terkait dengan harga kalau kalau sepenuhnya ini berarti agak terhambatnya perihal kuota itu kebijakan atau kebatasan kalau itu alasannya pertama ya mesin rusak jadi nggak bisa mau apa banyak oh dari distributor eh dari produser 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 Dari produksi Saya rasa kebikiran besar ya Mau dilepaskan harga pasaran lagi Baru bisa normal lagi Sangat dibatasi Untuk mengakomodir dalam arti tepid Atau dibatasi yang lain kan Kita juga harus tanya lagi nanti Intinya Pak Kapolos Kami mengambil pabuk Kami mengambil kesalahan itu Batasnya tiap bisa Penggung para seliter pahari Harusnya jatah bintang berapa Bintang Kalau kita mau ikutin semua Sekitar 35 tahun Kebutuhan yang penting Jadi Pak Kapolos Selama ini saya akan leger Sama teman di Batang Teman di Batang itu Paketnya itu Misalnya 15.000 liter Sementara dua mobil Ikutan Matanya kan Pak Kapolos Insya Allah Ya saya tetap ready-nya 7.000 liter Per Itu ready stock Nanti setiap hari masuk 3.000 liter Lepas besok pagi Lepas lagi 3.000 liter Jadi vivo aja dia Iya betul Jadi setembainya kita tuh 7.000 setembainya itu Nanti masuk Terus Iya masuk 7.000 Subuh udah Selama menjelang Puasa ini Itu terjadwal Atau ada yang Tidak terjatuh Sampai saat ini Pak Kapolos Belum ada kata pasti Dari beliau-beliau disana itu Tapi permohonan tetap Perhari itu ada Memang saat ini Hari ini pun Kita sudah disiapkan 3.000 liter Yang berbentuk kemasan Curah aja memang Yang Curah yang Cukup Surati Peteson itu Ada ini Ada Kita komunikasikan Melalui provinsi Kemarin Jadi Kita minta Pengecualian Pengecualian dari Kan persyaratannya Disributor harus punya Tanggitimu Itu salah satu saya join Pak Kapolos Itu yang membuat salah satu saya join Ini tuh Di Batam itu Teman di Batam punya tangki Yang kini Sejauh ini Yang Saya jadi ini juga Iya Gimana 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 Terima kasih. Terima kasih. Kemarin kita sudah sempat surati PT. Son, nanti kita lihat kemajuannya, dan kita juga minta diskresi bahwa yang biasanya syarat untuk kulitnya harus ada tangki, tapi bisa dirubah ke dirigen-dirigen biar bisa lebih terdistribusi ke Kabupaten Bintang. Untuk ketersediaan pangan kita? Kayak bawang, cabai, dan sebagainya. Untuk ini Pak, kegiatan kebadaan Ramadan kita Pak? Ya sejauh ini dari pemerintah pusat itu sudah diperbolehkan sholat rawih, bada, namun harus masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan kita. Kita jaga di Ramadan ini, setelah lebaran sudah bisa normal kembalilah kehidupan kita. Yang penting pesan kita masyarakat segera vaksinasi booster dosis ketiga, ya itu salah satu ihtiar kita melawan COVID-19. Dari vaksinasi booster itu masih minim Pak ya? Sekarang sedang berjalan, sudah di 22% terakhir. Kan kita tanggal 1 April kan sudah mulai buka nih pintu wisatawan tanpa bubble. Nah jadi waktu itu kita kejar harus minimal 30%. Mudah-mudahan sudah selesailah 30%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.